Polisian bersama pihak Kementerian Kesehatan memeriksa beberapa klinik demi mencegah beredarnya vaksin palsu. Saya sampai ke bawah mimpi loh, saya sampai ke bawah mimpi sampai nangis gitu. Kenapa kalau orang tega banget ya hidup di atas penderitaan orang lain gitu. Kalau misalnya dia membuat vaksin palsu yang ternyata memberi apa namanya penderitaan buat orang lain gitu. Vaksin palsu Heboh beredarnya vaksin palsu. Masyarakat kini tengah khawatir akan dampak ke depan dari kesehatan anak-anak mereka yang dahulu pernah diberi imunisasi. Keresahan masyarakat memang beralasan karena vaksin palsu yang diberikan kepada balita yang sejatinya memberi kekebalan tubuh justru sebaliknya akan menimbulkan penyakit baru. Pemerintah pun langsung tanggap menangani kasus ini. Tim Satgas Vaksin Palsu dari Kementerian Kesehatan langsung dibentuk dan bersama Barat Skrim Polri segera bergerak menatangi beberapa klinik untuk memastikan apakah klinik tersebut pernah menggunakan vaksin palsu yang beredar bebas. Sementara sebagian masyarakat mengaku cemas bahkan tak percaya andai kasus ini benar-benar terjadi. Kebetulan anak aku dari lahir disini, vaksin sampai keuntas pun disini. Jadi makanya aku pengen lebih detail. Aku kesini, aku juga mau cek ke puskesmas, aku mau cek ke tempat lain juga. Tapi sudah mencoba untuk mengecek tanah ini juga. Belum sih, aku baru dapat banget kabar barusan. Aku pengen cari tahu nih. Cemas gak menimbulkan kabar? Iyalah, cemas banget. Tadi sekitar jam 1 itu diadakan rentang substruksi disini semua. Dari Menteri Kesehatan datang, sama dari Mabespori, pusplopor itu datang semua, PTKP disini semua gitu. Ya saya kaget, selama ini ya saya kenal dia yang baik gitu. Makanya saya kaget ya, ya ada kasus begini gitu, enggak menyangka gitu. Dia tinggal disini dari kecil? Dari kecil dia tinggal disini, di bawah rumahnya dari kecil. Pasangan suami istri Rita Agustina dan Hidayah Taufikur Rahman sampai saat ini masih berada dalam pengawasan pihak berwajib. Mereka dituduh memproduksi vaksin palsu dan menyebarkannya ke beberapa klinik dan rumah sakit tanpa izin resmi dari Deadcast. Menanggapi beredarnya vaksin yang membahayakan tersebut, seperti apa tindakan yang harus dilakukan masyarakat? Sangat jahat tentunya dia itu berani kok, sudah tahu memberikan hal-hal yang tidak perlu bagi anak yang harus saja jadi kebal jadi tidak ada. Tidak boleh kekebalan, itu tidak baik. Saya himbau ya stop lah. Jangan menerima tawaran-tawan di situ yang murah, harganya lebih dikatakan harganya lebih murah tapi manfaatnya tidak ada. Ini dari segi mulung-munusia tentunya. Kembali lagi ke hati Nurani. Jadi saya menghimbau untuk klinik-klinik ataupun para petugas dan apakah bidang atau siapapun yang melakukan musad. Diharapkan membelikan dari distruktur resmi yang sudah terdaftar di badan POM. Sehingga kita ada sesuatu gampang kita melusurinya. Ini dari mana nih? Ada masalah vaksin yang bersmi kita bisa mereka minta. Ini besi nomor berapa? Anda perlu di mana bisa. Saya sampai ke bawah mimpi loh. Saya sampai ke bawah mimpi sampai nangis. Itu kenapa orang tegak banget ya hidup di atas penderitaan orang lain gitu. Kalau misalnya dia membuat vaksin palsu yang ternyata memberi apa namanya penderitaan buat orang lain gitu. Dan dia senang-senang gitu kan. Saya lihat apa dari banyak orang yang kasih lihat dia hidup bahagia banget di rumah mewah. Satu langkah penting sudah dilakukan pemerintah. Yakni menangkap pelaku yang diduga membuat dan memasarkan vaksin palsu. Langkah ke depan adalah menarik semua vaksin yang sudah terlanjur beredar agar segera putus jalur peredarannya. Hukuman berat bagi pelaku itu yang diharapkan masyarakat. Lalu bagaimana kasus ini dilihat para selebritis tanah air terutama bagi mereka yang telah memiliki anak yang ikut perihatin atas kejadian ini. Tidak setelah khawatir banget jangan sampai artinya orang tua itu enggan membawa anaknya untuk dimusiasi. Jangan ya itu hal yang tidak baik juga. Kan pemerintah juga sudah menjamin hal yang pentingnya menjamin vaksin palsu yang mereka produksi gitu asli. Kalau memang betul-betul dia pelakunya dan sengaja saya pikir saya berharap dihukum seberat-beratnya. Karena kan ini buat saya dengarkan buat bayi ya. Dan kan dampaknya sangat membahayakan kalau memang itu vaksin palsu. Saya pernah mengalami juga pada saat itu ketika saya disuntik vitamin tapi sudah keadaan luar saya. Badan saya menggigil. Artinya bagaimana kalau itu terjadi sama anak kecil gitu loh. Vaksin palsu kemudian untuk kesehatannya. Makanya ya saya berharap pemerintah terjas lah dalam hal ini karena menyakut nyawa orang itu aja. Saya sih lebih concern adalah mestinya dalam periode waktu tertentu vaksin-vaksin yang sudah beredar misalnya langsung dibuang. Agar kayak bisa lebih aman ya. Karena sekarang jatuhnya kan kita jadi gak tau mana yang palsu mana yang enggak. Jadi mendingan dari ke dalam kurun waktu tertentu dari bukti-bukti yang sudah ada. Misalnya dia produksi terus distribusi pasti kan ada catatannya tuh. Terus langsung aja semua di seluruh Indonesia harusnya semua yang di periode waktu tertentu tersebut diganti. Kenapa kalian tega banget untuk melakukan hal ini gitu. Kalian senang-senang di atas penderitaan orang lain. Dan sedih ya melihat kalian. Seperti itu semoga kalian mendapatkan belanjaran yang setimpal. Dan ya semoga untuk anak-anak yang mungkin sudah terlanjur divaksin dengan vaksin yang palsu itu gitu ya. Ya semoga bisa apa namanya diobati dengan baik. Bisa mungkin diperbaiki begitu vaksinnya gitu. Dan semoga pemerintah ini bagaimana sih BPOM ya. Ini kok bisa lengah dengan hal ini gitu. Banyak orang yang kasih lihat dia hidup bahagia banget di rumah mewah. Satu langkah penting sudah dilakukan pemerintah. Yakni menangkap pelaku yang diduga membuat dan memasarkan vaksin palsu. Langkah kedepan adalah menarik semua vaksin yang sudah terlanjur beredar. Agar segera putus jalur peredarannya. Hukuman berat bagi pelaku itu yang diharapkan masyarakat. Lalu bagaimana kasus ini dilihat para selebritis tanah air. Terutama bagi mereka yang telah memiliki anak yang ikut perihatin atas kejadian ini. Jangan sampai artinya orang tua itu enggan membawa anaknya untuk dimensasi. Jangan ya itu hal yang tidak baik juga. Kan pemerintah juga sudah menjamin hal yang pentingnya menjamin vaksin palsu yang mereka produksi itu asli. Kalau memang betul-betul dia pelakunya dan sengaja saya pikir saya berharap dihukum seberat-beratnya. Karena kan ini buat saya dengar kan buat bayi ya. Dan kan dampaknya sangat membahayakan kalau memang itu vaksin palsu. Saya pernah mengalami juga pada saat itu ketika saya disuntik vitamin tapi sudah ada luar saya. Badan saya menggigil. Nah artinya bagaimana kalau itu terjadi sama anak kecil gitu loh. Vaksin palsu kemudian untuk kesehatannya. Makanya ya saya berharap pemerintah terjas lah dalam hal ini. Ini karena menyakutnya orang itu aja. Saya sih lebih concern adalah mestinya dalam periode waktu tertentu vaksin-vaksin yang sudah beredar misalnya langsung dibuang. Agar kayak bisa lebih aman ya. Karena sekarang jatuhnya kan kita jadi gak tau mana yang palsu mana yang gak. Jadi mendingan dari ke dalam kurun waktu tertentu dari bukti-bukti yang sudah ada. Misalnya dia produksi terus distribusi pasti kan ada catatannya tuh. Terus langsung aja di semua di seluruh Indonesia harusnya semua yang di periode waktu tersebut diganti oleh yang baru. Kenapa kalian tega banget untuk melakukan hal ini gitu. Kalian senang-senang di atas penderitaan orang lain. Dan sedih ya melihat kalian. Seperti itu semoga kalian mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dan ya semoga untuk anak-anak yang mungkin sudah terlanjur divaksin dengan vaksin yang palsu itu gitu ya. Ya semoga bisa diopati dengan baik. Bisa mungkin diperbaiki begitu vaksinnya gitu. Dan semoga pemerintah ini bagaimana sih BPOM ya. Ini kok bisa lengah dengan hal ini gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!